Intro Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah perbedaan nilai KH atau tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis garam yaitu yang pertama nilai KH dari garam asam kuat dan basa lemah yang kedua garam dari asam lemah dan basa kuat dan yang ketiga garam dari asam lemah dan basa lemah jadi yang ditanyakan disini adalah perbedaan nilai KH dari ketiga garam tersebut jadi kita akan membahas nilai KH dari satu persatu garam tersebut yang pertama garam dari asam kuat dan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis parsial pada asam atau anionnya nah jadi dimisalkan saja menghasilkan garam LA nah jadi yang terhidrolisis kan anion amin dengan air ya terhidrolisis oleh air nah ini akan menghasilkan HA plus OH min nah berdasarkan reaksi tersebut maka nilai KH nya adalah HA dan dikali dengan OH min konsentrasi dibagi dengan konsentrasi dari A min selanjutnya garam dari asam lemah yang didaksikan dengan basa kuat itu akan mengalami hidrolisis parsial pada basa atau kationnya nah jadi kita misalkan yang terhidrolisis adalah kation BH plus nah ini akan terhidrolisis oleh air itu menghasilkan senyawa B plus ion H3O plus nah maka nilai KH atau nilai tetapannya itu konsentrasi B dikali dengan konsentrasi H3O plus dibagi dengan konsentrasi BH plus selanjutnya garam dari asam lemah dengan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis total atau kation dan anionnya itu mengalami hidrolisis maka tetapan kestimbangannya atau KH itu sama dengan KW per KA dikali dengan KB nah jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan perbedaan nilai KH dari garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah garam asam lemah dan basa kuat serta garam asam lemah dan basa lemah adalah yang pertama untuk garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah rumus tetapan hidrolisis garam atau KH nya yaitu konsentrasi dari hasil hidrolisis anion ya kan ini hasil hidrolisis anion dibagi dengan konsentrasi anion dari garamnya nah untuk garam dari asam lemah dengan basa kuat rumus tetapan hidrolisisnya atau KA itu sama dengan konsentrasi dari hasil hidrolisis kation dibagi dengan konsentrasi kation dari garamnya nah yang terakhir untuk garam dari asam lemah dengan basa lemah akan mengalami hidrolisis total maka rumus tetapan ionisasinya yaitu tetapan kestimbangan air atau KW dibagi dengan tetapan ionisasi asam lemah dan tetapan ionisasi basa lemah selamat menikmati selamat menikmati